Baca Pres Koalisi Perubahan dan Persatuan, KPP, Anies Baswedan mengatakan, ingin menerapkan hukuman memiskikan para koruptor untuk memberikan rasa jera terhadap para pelaku. Hal itu dia sampaikan dalam acara kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa, 29 Agustus 2023. Awalnya Anies menyinggung pemerintahan yang baik adalah yang mampu menghilangkan korupsi dari tingkat atas hingga ke perangkat pemerintah paling bawah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menyebut ada tiga jalan masuk seseorang berbuat korupsi. Pertama karena kebutuhan yang lebih besar dari penghasilan. Menurut dia, solusi dari masalah pertama ini adalah memberikan gaji sesuai dengan kebutuhan para pegawai agar tidak terlibat korupsi. Kemudian masalah kedua korupsi karena keserakahan, masalah ini tak ada obatnya kecuali hukum yang membuat jera. Di sini Anies menginginkan agar ada hukuman memiskinkan para koruptor agar memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi orang-orang yang berniat menjadi pelaku maling uang rakyat. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja ini menyebut masalah ketiga terkait sistem yang bisa dibereskan dengan memperbaiki sistem yang ada saat ini agar tidak terjadi pelanggaran korupsi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!